Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone Siapa yang gak tau dengan negara Palestina Negara Islam Negerinya para nabi Taukah kalian Sejarah hubungan Palestina dengan Indonesia yang sangat dekat Palestina adalah negara yang saat ini sangat membutuhkan bantuan dari seluruh umat muslim di seluruh dunia Penjajahan bangsa Israel di atas tanah mereka membuat kesengsaraan terus berlanjut hingga sampai saat ini Di balik kesengsaraannya, Palestina mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Indonesia Tidak bisa dipunggiri bahwa Palestina dan Indonesia mempunyai hubungan yang sangat dekat Sejak zaman dahulu hingga saat ini Bukan hanya karena sama-sama merupakan negara mayoritas muslim Tetapi ada banyak kejadian bersejarah yang pernah terjadi di antara kedua negara ini Sebelum lanjutkan pembahasan tentang kedekatan negara Palestina dengan Indonesia Mari sama-sama kita dukung channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share Dan tekan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video-video yang menarik Informatif dari channel ini Sejarah Palestina Palestina pada awalnya adalah negara penuh kedamaian Pada tahun 1900-an Palestina merupakan bagian dari kekuasaan Ottoman Pada waktu itu Seluruh umat Islam Kristen Maupun Yahudi Hidup bersama dalam kedamaian Namun Setelah perang dunia pertama usai Kekuasaan Ottoman pun runtuh Pada saat itulah Para pendatang Yahudi Yang berasal dari Sionis Eropa Berdatangan ke Palestina Untuk menguasai daerah tersebut Pemerintahan Inggris Yang menguasai Palestina pun Memberikan izin kepada para pendatang Yahudi Untuk tinggal di Palestina Ketegangan dan kekerasan antara bangsa Arab Dengan Yahudi pendatang pun Membuat Inggris kewalahan Dan pergi meninggalkan Palestina Palestina pun Diambil alih oleh PBB Atau Perserikatan Bangsa-bangsa Dengan kesepakatan pembagian daerah Antara pendatang Yahudi Dengan Palestina Daerah Palestina Kemudian dibagi menjadi dua negara Untuk Israel Yaitu Yahudi Mendapatkan 56,5% Luas tanah Dan Palestina Untuk Arab Hanya mendapatkan 43,5% Luas tanah Kesepakatan ini ditolak oleh bangsa Arab Sehingga menyebabkan perang Arab Dan munculnya banyak gerakan baru Seperti PLO Dan Hamas Sebuah organisasi Pembebasan Palestina Hingga saat ini Perseteruan ini pun Masih berlangsung Pengakuan kemerdekaan Indonesia Oleh Palestina Meskipun Palestina Berada dalam jajahan Sionis Yahudi Namun Palestina Tetap selalu berusaha Menjalin kerjasama yang baik Dengan negara muslim lainnya Begitu pula dengan Indonesia Palestina yang merasakan Sakitnya dijajah Ikut mendukung kemerdekaan Bagi bangsa yang sama-sama dijajah Seperti Indonesia Sejarah yang paling dikenang Tentang kedekatan Palestina Dengan Indonesia adalah Pengakuan kemerdekaan Indonesia Oleh Palestina Ya Mesir dan Palestina Adalah dua negara Yang paling pertama Mengakui kedaulatan Negara Indonesia Dalam buku yang berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di luar negeri Yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia Muhammad Sen Hasan Terdapat penjelasan Mengenai bagaimana Palestina memberikan selamat Dan pengakuan Kemerdekaan Indonesia Dari negaranya di sana Pada tanggal 6 September Tahun 1944 Radio Berlin berbahasa Arab Menyiarkan usapan selamat Pada bangsa Indonesia Atas kemerdekaannya Bahkan sebelum seruan Pengakuan kedaulatan itu Dikumandangkan Seorang saudagar kaya Dari Palestina Yang bernama Muhammad Ali Tahir Muhammad Ali Tahir Datang ke Indonesia Dan menyerahkan Banyak sekali hartanya Kepada Bank Arabia Di Indonesia Sambil berkata Terimalah semua kekayaan saya ini Untuk memenangkan Perjuangan Indonesia Kedekatan Indonesia Dengan Palestina Tidak hanya terjadi Di masa lalu Bahkan Hingga saat ini Indonesia merupakan Negara yang paling dicintai Oleh rakyat Palestina Banyak warga Palestina Yang selalu bahagia Melihat orang Indonesia Yang datang ke sana Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang paling banyak Memberikan bantuan Kepada Palestina Bahkan hari kemerdekaan Indonesia Dirayakan di sana Mereka sangat mengapresiasi Apa yang Indonesia lakukan Mereka terharu Mereka tahu Bahwa Indonesia Bukan negara kaya Seperti negara-negara Tetangga mereka Yang kaya akan minyak Tetapi Indonesia Bisa membantu Lebih banyak dari mereka Bahkan menurut Seorang warga Palestina Sheikh Ahmad Badawi Mengaku Sepanjang ia berinteraksi Dengan bangsa-bangsa Di dunia Dengan berbagai karakter Bangsa yang ramah Dan lembut Baru ia temui Di Indonesia Bahkan menurutnya Indonesia nampak Seperti yang digambarkan Dalam Al-Quran Keindahan alam Dengan pemandangannya Yang indah Buah-buahan Sungai Dan gunung Saya berdoa Ini sebagai bentuk Terima kasih mereka Kepada Indonesia Bahkan kita bisa melihat Di media sosial Betapa banyak warga Palestina Yang mengucapkan terima kasih Melalui tulisan mereka Meskipun perang belum berakhir Namun secercah harapan Dan kebahagiaan Terlihat dari senyum mereka Yang begitu tulus Kita doakan saja Semoga negeri yang cinta damai itu Segera bisa dipenuhi Dengan kebahagiaan Dan kedamaian kembali Terima kasih telah menonton